Usulan BAM untuk membatalkan kepergian Lesijia dari pelatas dengan iming-iming gaji 3,4 rupiah miliar Tampaknya tak membuat Lesijia menyesal meninggalkan BAM Tapi jangan salah jika bermain independen, ternyata Lesijia mendapatkan angka sangat fantastis Perselisihan antara Lesijia dan persatuan bulu tangkis Malaysia telah berakhir Dan ini menjadi kado terindah bagi Lesijia menjelang Imlek selasa minggu depan Padahal sebelumnya Lesijia juga sempat ditawarkan gaji sebesar 3,4 rupiah miliar selama setahun dari BAM BAM pernah menawarkan Lesijia tawaran gaji yang menggiurkan agar untuk tetap bertahan di pelatnas Hal itu diceritakan oleh salah satu sumber kompeten BAM disebut siap memberikan dana sebesar 1 juta ringgit atau sekitar 3,4 miliar rupiah per tahunnya untuk Lesijia Namun tawaran yang diberikan oleh BAM itu justru tidak dapat membuat Lesijia mengubah keputusannya untuk keluar dari pelatnas Lesijia pun dikabarkan kini telah menerima sebuah tawaran yang cukup besar untuk penghasilannya selama satu tahun tersebut Bahkan tawaran itu melebihi apa yang ditawarkan oleh BAM Lesijia dikabarkan telah menerima kontrak dari sebuah perusahaan alat olahraga asal Taiwan Perusahaan itu disebut telah menyiapkan kontrak sebesar 400 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,73 miliar rupiah dalam satu tahun untuk Lesijia dan berlangsung selama tujuh tahun Pantesan Lesijia tetap dengan pendiriannya untuk keluar dari BAM Ternyata sangat besar tawaran dari sponsor Tapi tak semudah itu juga Lesijia tetap berada dalam pekanan jika karirnya menurun Lesijia juga sempat mengungkapkan kekecohannya saat ia mengajukan pengunduran miringnya Yang langsung dihukum larangan bertanding selama dua tahun Tapi setelah berakhir dan berdamai dengan BAM Malaysia Lesijia juga menyampaikan bahwa Ia berterima kasih kepada Presiden BAM yang telah membuat Lesijia masih bisa membela Malaysia Dan mencabut hukuman BAM pasca Lesijia mundur dari pelatnas Info terkini Lesijia pebulu tangki spesialis tunggal Putra Malaysia itu melewatkan beberapa sesi latihan Dan sekarang akan mengalihkan fokusnya untuk mengharungkan nama Malaysia di turnamen besar tahun ini Selamat menikmati